Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Prabasari, dosen pengampu mata kuliah fisiologi Pasca Panen. Bahasan kali ini mengenai kerusakan fisiologis yang terjadi pada komoditas hortikultura. Saya akan menerangkan mengenai apa itu kerusakan fisiologis, apa penyebabnya, dan ada berapa tipe kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis ini memegang peranan penting di dalam memahami karakteristik produk hortikultura, sehingga dapat dibuat upaya untuk memperpanjang umur simpan ataupun mempertahankan kualitas produk hortikultura. Ada empat poin diskusi di dalam pembahasan topik kali ini, yaitu tipe kerusakan komoditas hortikultura yang meliputi kerusakan mekanis, kerusakan fisiologis, dan kerusakan mikrobiologis. Kemudian akan difokuskan pada kerusakan fisiologis, dan lebih spesifik lagi pada freezing injury, yaitu terjadinya luka karena suhu beku. Kalian bisa bedakan ya, masih ingat ya perbedaan antara chilling injury dan freezing injury. Kalau chilling injury itu kerusakan karena suhu 15 ya, ataupun lebih rendah lagi karena penyimpanan pada suhu 0 ya, kalau freezing injury itu penyimpanan pada suhu minus ya, jadi antara suhu beku dengan kerusakan yang timbul karena disimpan pada suhu di refrigerator ya, atau disebut sebagai chilling injury. Nah, ada pun tipe kerusakan yang lain, itu akan dibahas pada topik berikutnya, karena materi kerusakan produk hortikultura sangat banyak. Demikian pula untuk kerusakan fisiologis, itu hanya difokuskan pada freezing injury, sedangkan kerusakan fisiologis yang lain, itu kalian bisa baca sendiri di buku ajar fisiologi pasca panen, ataupun bisa kalian download materinya pada myclass, ataupun bisa kalian lihat video learning yang berikut, selanjutnya. Nah, slide berikutnya kita bisa melihat bagaimana kerusakan atau kehilangan pasca panen, post harvest loss, pada 12 macam sayuran yang terjadi di utar Pradesh, India. Ini dilakukan pada tahun 2013, dan di situ bisa kita lihat bagaimana kehilangan pasca panen, mulai dari buah tomat, sampai dengan buah kapsikum, ataupun buah okra. Jurnalnya ada di myclass, jadi kalian bisa download sendiri nanti. Nah, ada tiga macam kerusakan produk hortikultura, tadi sudah disampaikan, yang pertama kerusakan mekanis, kemudian kerusakan fisiologis, dan yang ketiga adalah kerusakan mikrobiologis. Contoh kerusakan mekanis adalah luka memar, baik karena buah terjatuh, ataupun buah tergores selama proses pemanenan. Kerusakan mikrobiologis karena adanya serangan bakteri, ataupun jamur, maupun virus. Nah, kerusakan fisiologis merupakan kerusakan yang tidak disebabkan oleh mekanis, maupun disebabkan oleh serangan mikrobiologi, atau serangan mikrobia, namun disebabkan oleh kondisi internal, ataupun lingkungan. Kerusakan fisiologis, biasanya disebut sebagai physiological disorder, merupakan luka internal dan eksternal, jadi bisa dilihat di permukaan buah, ataupun setelah buah diiris, dibuka, nanti di dalamnya bisa terjadi, atau ada timbul luka, atau kerusakan. Nah, bukan disebabkan karena mikrobia, ataupun sebab mekanis yang lain. Sehingga timbul pertanyaan, tantas penyebabnya apa, dan seperti apa yang dimaksud kerusakan fisiologis, kita bisa melihat pada slide berikut. Nah, pada gambar berikut, kita bisa melihat kerusakan fisiologis pada buah apel, yang gambar A itu bitterbit, atau lubang-lubang kecil hitam. Kemudian di sebelahnya, gambar B itu berlubang lebih besar, dengan bentuk yang tidak beraturan, disebut sebagai soft skull. Kemudian pada gambar C, itu bisa kita lihat kulit buah berkeriput, yang biasa disebut sebagai wrinkly skin. Kemudian pada gambar D, itu daging buah lembek, atau berwarna coklat, biasa disebut sebagai soggy breakdown. Gambar E, kita bisa melihat warna coklat pada daging buah, karena adanya CO2 yang terlalu tinggi. Kemudian lentisel blotch, atau luka pada lentisel, bisa kita lihat pada gambar F. Nah, kemudian kerusakan karena senesensi, itu bisa kita lihat pada gambar G. Dan pada gambar H, itu kita bisa melihat terjadinya browning, atau pencoklatan, pada jaringan pengangkut, atau vascular bundle. Semua ini merupakan kerusakan fisiologis. Pada gambar berikut, kita bisa melihat kerusakan yang terjadi pada buah markisa, atau buah pomegranate. Pada gambar A, itu buah markisa yang sehat. Kita lihat bahwa permukaan kulitnya itu halus, mulus. Nah, kemudian pada gambar B, sampai pada gambar F, itu buah markisa mengalami kerusakan, atau luka fisiologis. Kita lihat pada gambar B, itu kulit buah mengalami browning, jadi warnanya menjadi coklat. Kemudian kulit buah itu mengerut. Pada gambar C, bisa dilihat di situ. Kemudian terjadi pencoklatan aril, atau biji markisa, bisa kita lihat. Nah, kemudian tegumen, atau kulit dalam yang pecah, itu bisa kita lihat pada gambar E. Jadi setelah buah markisa dipecah, itu dalamnya, itu menjadi berwarna, menjadi rusak. Kemudian pada gambar F, itu arilnya, atau bijinya, itu menjadi berwarna coklat, berwarna pucat. Biasa disebut sebagai aril paleness. Pale, jadi warnanya pucat. Bisa kita lihat pada gambar F berikut. Nah, pada slide selanjutnya, kita akan melihat penyebab kerusakan fisiologis, itu kurang lebih ada enam. Yang pertama adalah temperatur, kemudian kelebihan, atau kekurangan mineral, adanya senyawa toksik, adanya etilene, C2H4, kemudian kontrol atmosfer, dan penyimpanan yang terlalu lama. Tapi tadi seperti sudah saya sampaikan, maka bahasan kali ini akan difokuskan pada kerusakan fisiologis karena temperatur. Biasa disebut chilling injury, apabila kerusakannya pada suhu dingin, 0 sampai 15 derajat Celcius, dan freezing injury, apabila kerusakannya terjadi pada suhu beku, di bawah 0 derajat Celcius. Nah, pada gambar itu bisa kita lihat, kerusakan yang terjadi pada buah pisang, karena disimpan pada suhu dingin, atau pada suhu 10 derajat. Bisa kita lihat, kerusakan yang terjadi, menjadi berwarna coklat, dan kemudian kalau kita tekan, maka teksturnya menjadi sangat lembek. Nah, ini bisa dilihat di jurnal yang ada di e-learning my class. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai freezing injury, atau luka karena pada perlakuan suhu beku. Pada saat produk hortikultura disimpan pada suhu beku, itu terjadi atau terbentuk kristal es di dalam sel, ataupun di antara sel, sehingga menyebabkan dehidrasi sel. Kristal es itu juga menyebabkan lubang pada dinding sel, sehingga menyebabkan lisis. Apa itu lisis? Saya minta kalian ingat kembali mata kuliah fisiologi pasca panen, lisis adalah terjadinya kerusakan sel, karena dinding sel yang berlubang atau pecah, sehingga seluruh isi sel, atau sitoplasma itu akan keluar dari sel. Nah, pada saat produk hortikultura diletakkan di suhu ruang, atau suhu kamar, sel akan mengembang sehingga kolaps, dan menyebabkan struktur hortikultura menjadi rusak, seperti bisa kita lihat pada gambar. Contohnya, itu bisa kita lihat pada buah wortel, yang di sebelah kiri itu masih sehat, kemudian yang di sebelah kanan itu mengalami kerusakan, selnya menjadi lisis, sehingga bisa kita lihat berkeriput, rusak seperti itu, karena disimpan pada suhu beku. Nah, dari tabel berikut, ini bisa kita lihat kisaran titik beku beberapa produk hortikultura, dan ini berbeda-beda untuk tiap produk hortikultura. Misalnya, buah ceri, pada tabel tersebut, itu merupakan produk hortikultura, yang sangat tahan disimpan pada suhu beku. Dia tahan sekali disimpan pada suhu beku. Sebaliknya, sayur selada, itu merupakan produk hortikultura yang lebih sensitif. Nah, tabel ini tentu sangat panjang, karena tiap komoditas mempunyai kisaran suhu yang berbeda-beda. Untuk lengkapnya, kalian bisa akses website dari FAO, ataupun dari Post Hover Center dari UC Davis. Nah, kenapa kita perlu mengetahui perbedaan titik beku pada produk hortikultura? Ini nanti karena perbedaan titik beku berpengaruh terhadap penyimpanan produk hortikultura. Produk yang sensitif tidak bisa disimpan pada suhu beku, itu tentunya tidak akan dicampur, atau tidak disimpan pada suhu 0, pada suhu minus 5. Misalnya seperti itu, karena akan menyebabkan terjadinya freezing injury, atau kerusakan fisiologis karena suhu beku. Demikian penjelasan mengenai kerusakan fisiologis produk hortikultura. Sebagai summary, hal-hal yang perlu diingat adalah satu, kerusakan fisiologis adalah kerusakan yang bukan disebabkan mikrobia dan bukan disebabkan kerusakan mekanis. Kemudian yang kedua, kerusakan fisiologis disebabkan oleh faktor eksternal dan internal meliputi temperatur, mineral, senyawa toksik, kontrol atmosfer, etilin, dan penyimpanan terlalu lama. Pemahaman tentang kerusakan fisiologis itu akan memudahkan kita dalam menentukan perlakuan pasca panen untuk memperpanjang umur simpan produk hortikultura. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini, dan untuk memahami lebih lanjut, silakan membaca buku ajar fisiologi pasca panen dan mereview jurnal-jurnal tentang kerusakan fisiologis pasca panen di e-learning my class. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.